Hai teman-teman, aku mau ngasih tutorial cara agar tidak batuk saat makan buah rambutan Nah ini namanya buah rambutan binjai, modenya seperti ini Kalau seandainya teman-teman beli modenya seperti ini, ini rasanya gurih manis ya Kalau yang rambutnya ini agak kecil-kecil tapi banyak itu biasanya kurang terlalu manis Ini pohonnya kayak itu, kayak ini loh, yang gede ini loh Di sini tuh buah rambutan, pohon rambutan itu enggak diapa-apain bisa tumbuh subur teman-teman Apalagi kalau misalnya buahnya itu dekat sama kandang sapi atau kandang kambing itu biasanya lebih banyak buahnya Ya iyalah ada pupuknya Sering ya, anak kecil itu dilarang makan sama buah rambutan Sama orang tuanya enggak boleh makan buah rambutan karena batuk katanya gitu ya Nah padahal buah rambutan itu berisi bukan penyebab batuk Yang menyebabkan batuk itu adalah otak bawah sadar kita teman-teman Jadi kita berpikir bahwa rambutan akan bikin batuk maka ya akan menjadi batuk beneran Intinya bukan hanya rambutan ya Kalau teman-teman berpikir bahwa memakan sayur bayam itu bikin batuk maka juga akan bikin batuk beneran Jadi kita harus berperasangka yang baik-baik aja gitu Ini rambutan binjai, dagingnya tebal, bisa mengelupas ya Rasanya manis seperti ada santannya Jadi gurih kayak gitu ya teman-teman Dan manis, gurih, ada asemnya dikit Jadi rasanya tuh enak gitu Kalau cuma manis doang seperti gula mungkin kita jadi enek ya Enggak ada sensasi yang enak gitu Waduh Ada uletnya Kegigit Jadi hanya berkaitan dengan mindset Jadi mindset sukses akan sukses beneran Mindset aku gak bisa sukses, gak bisa sukses beneran Padahal semuanya itu bisa saja terjadi teman-teman Sukses itu bukan hanya milik mereka yang sudah kaya itu bukan Kita juga berhak untuk mengatakan diri kita itu sukses Insya Allah kesuksesan akan mendekatimu Apa sih yang gak mungkin bagi Gusti Allah gitu loh Yang ini gak ada uletnya Manis banget Kambutan itu berbuahnya cuma Satu tahun sekali Tapi sekali berbuah banyak banget Kayak kelengkeng, kayak alpukat gitu loh Setahun sekali tapi kalau berbuah banyak Nah aku mau ngasih tahu teman-teman bahwa aku akan bikin kebun sayur Di sini ya Ini belum selesai Tapi yang di sebelah sana udah aku tanamin teman-teman Yang dua baris itu ya Pokoknya yang di sebelah sana itu udah aku tanamin Saat ini udah nyicil lagi ini Jadi untuk teman-teman yang suka berkebun Yuk belajar bareng sama aku ya Karena aku mau uji coba ini teman-teman Bikin pupuk buatan sendirilah Ini buatanku sendiri Cek ya Kita habis ini dulu ya Jadi seperti gini teman-teman Ini terbuat dari rumput Cari rumput ya Di sawah Aku jemur juga di sawah Pulang Udah kering Kalau nggak salah Tiga atau empat hari gitu ya Ngejemurnya ya dibiarkan gitu doang Nanti kan rumputnya kering sendiri Nah Ini setelah dikasih air Nah Setelah dikasih air Ini beda aromanya teman-teman Dengan yang masih fresh ya Lebih tidak berbau yang udah kering Aromanya itu mirip-mirip teh teman-teman ya Serius Beda banget Kalau yang Nggak dijemur itu Lebih ke bacin juga Kalau ini cuma Ya kayak teh gitu doang Jadi aku udah Cari rumput banyak nih Waktu Pagi hari Sambil olahraga Atau Sore hari Kayak gitu Jadi banyak nih Teman-teman yang Di sawah itu Nanya Loh Wih loh Ngarit Nya golek opom Kan nggak punya Maksudnya nggak punya Sapi Nggak punya kambing gitu Kok Cari rumput gitu Buat aku Jadiin teh Mereka ya Pada heran Teh kok dari rumput Kayak gitu Ya emang Karena aku tuh suka banget Melakukan uji coba Teman-teman Nah ini Ini strawberry ini juga uji coba Karena kan strawberry katanya Hidupnya di tempat yang dingin Ternyata di Di tempatku yang panas ini Ya bisa hidup Bisa berbuah juga Hanya saja ini tuh Pohonnya baru saja Banyak anak Jadi kalau banyak anak itu Nggak bisa berbuah Lebat Jadi fokus ke anaknya Terus kemarin Baru aku Ini Pretelin Ditanam sama temen Anak-anakannya gitu Harus kayak gitu temen-temen Kayak gini loh Ini tuh anaknya ya Ini kalau terlalu banyak Kemarin tuh sampai Wuh Penuh gitu disini Nah itu nggak bisa berbuah Jadi kalau temen-temen Pengen Membuahkan strawberry Ya harus dibuangin Anakannya kayak gini Masih kecil Harusnya sih Masih tumbuh Nah seperti ini tuh Udah dibuang Masih kecil kayak gini Harus dibuang Cuma ini Aku masih pengen Ini sih Bagi-bagi bibitnya gitu Misalnya ini termasuk Yang unggul juga temen-temen Ini namanya Strawberry Sagahonoka Dari Jepang sana aslinya Ini tuh Apa namanya Bisa gede-gede Dan rasanya tuh Lebih manis Dan kita bisa ini Nanam sendiri Ngomong-ngomong Dari Jepang Itu tuh emang Buahnya keren-keren Temen-temen disana Jadi bibitnya juga Mahal-mahal Ini juga ini Apa namanya Pernashi Dari Jepang sana Temen-temen Udah pernah berbuah Tujuh Saat ini tuh Kendalanya cuma ini Apa namanya Air hujan Temen-temen Kalau gak ada hujan Ya asik kayaknya Karena dulu Waktu kemarau Berbuahnya temen-temen Akhirnya ini Waktu penghujan Aku cangkok Jadi kalau misalnya Ada yang beli gitu kan Dapet uang gitu Tuh yang disana Juga ada pohon apel Apel Fuji Tapi nanam dari biji Optimis lah Optimis tetap bisa Menghasilkan Nah kalau temen-temen Pengen berkebun Wistoh Berkebun aja Dulu Aku juga ini kok Pemula Tapi yang ini Khusus sayur Setauku Kalau menanam sayur Itu kan dipanen daun Jadi itu lebih gampang Daripada yang Buah-buahan gitu Aku yakin Lebih gampang Daripada buah-buahan Makanya sayur itu Harganya kan murah Karena produksinya cepat Mudah gitu loh Cuma unsur Nitrogen doang Udah bisa subur Kalau sayur Enggak terlalu Ribet kayak buah-buahan Kalau Yes lah Gitu aja temen-temen Terima kasih ya Dadah 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 Dadah